Intro Om Swastiastu Selamat sore pemirsa, selamat datang di acara Siyar Dharma Bersama saya Kristi, inilah Siyar Dharma Intro Baiklah permirsa pada sore hari ini Kita sudah ditemani seorang narasumber Beliau merupakan Basir Muda Di sini sudah kedatangan juga Kak Riyandi Halo Kak Ya, halo Oke Apa kabar Kak? Ya, Astungkara baik Astungkara Dan pada sore hari ini Di Siyar Dharma kita akan membahas tema yaitu Meningkatkan pemahaman tentang ritual Hindu keharingan Serta peranan Basir di era milenial Nah, sebelum berbicara tentang tema Alangkah lebih baiknya Saya mau bertanya terlebih dahulu Kepada Kak Riyandi sendiri Apa sih kesibukan Kakak selama pandemi COVID-19 ini? Bahwa kita tahu juga Pastikan banyak kendala juga Karena keadaan saat ini Nah, apa sih kesibukan Kakak di tengah pandemi seperti ini? Baik Sebelumnya, Om Swastiastu Terima kasih atas pertanyaannya Di sini untuk kesibukan saya sehari-hari Ya tidak ada Karena sementara pada waktu ini masih menyusun KRS untuk pendidikan Baik, itu saja Jadi, kesibukan Kakak saat ini Untuk perkulian saja Ya, untuk perkulian Sedangkan untuk kegiatan lain masih belum Masih belum Karena melihat keadaan juga Nah, jadi Tadi Setelah itu Di sini juga Ada beberapa pertanyaan juga Yang nantinya akan saya tanyakan ke Kak Riyandi sendiri Namun sebelumnya Saya persilahkan Kakak untuk perkenalkan diri terlebih dahulu Supaya nanti Orang di luar sana tahu juga Kakak ini dari mana asalnya Dan sebaliknya nanti Baik Baik Di sini saya akan perkenalkan diri Perkenalkan Nama saya Riyandi Saya mahasiswa Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penjang Perangkaraya Yang berasal dari Kabupaten Gunung Mas Kecematan Rungan Kelurahan Desa Jakarta Raya Di sini saya Merantau atau berkuliah Yaitu Pada Pendidikan Agama Hindu Prodi Pendidikan Agama Hindu Yang di mana Di sini pada nantinya akan menjadi Seorang guru Atau rohaniwan gitu Misalnya Di sini saya sudah Menginjak Semester 5 Mungkin itu saja Oke baik Kak Mungkin langsung saja kita masuk ke Tema kita tadi Di mana di sini sudah saya menyiapkan Yaitu beberapa pertanyaan Terkait dengan tema yang akan kita bahas pada sore hari ini Nah jadi Pertanyaan yang pertama yang saya tanyakan yaitu Gimana menurut pandangan Kakak Mengenai peranan Basir Muda di era milenial saat ini Baik Di sini peranan Basir di era milenial ini Yaitu peranannya Cukup Baik Yang di mana Seorang Basir ini Memimpin suatu ritual Dan berbagainya Yang di mana Basir ini disebut sebagai Seorang rohaniwan Seorang pemimpin dalam suatu upacara atau ritual Dan Untuk selanjutnya Basir ini Termasuk Kategori orang suci Yang di mana Seorang Basir harus memenuhi Sarat-sarat etika Sopan santun Dan berbagainya Mungkin Itu saja Oke Jadi itu Peranan dari Basir sendiri lah Kak Jadi di sini juga Saya mau bertanya Kayu apa saja yang biasanya digunakan untuk membuat ketambung Ya Ya baik Di sini Kayu atau bahan untuk pembuatan ketambung Biasanya sering menggunakan Kayu yang keras Yang bersifatnya kuat Kekal Tahan lama gitu Seperti Kayu ulin Pohon tewardak Misalnya yang Diambil dari tengah-tengahnya itu Yang Mempunyai kualitas Kayu yang bagus gitu Dan ada satu lagi kayu yang Biasa dipanggil Orang dayak Yaitu Teras tampang Dan Masih banyak kayu yang lain lagi Yang bisa Untuk bahan pembuatan ketambung Oke baik Kak Di sini Apa saja sih serana Yang perlu disiapkan dalam upacara Dalam upacara tulak bala Ya tulak bala Ya baik Di sini Serana atau praserana Yang disiapkan dalam upacara tulak bala Seperti Dalam Sekarang ini Yaitu Terkenanya kita dengan wabah Penyakit yaitu Covid-19 Atau biasa disebut Corona Yang dimana Di sini Di kota Pelangkaraya ini Sering dilaksanakan Ritual tulak bala Yaitu Untuk menolak Berbagai jenis penyakit Dan Serananya Banyak serananya Seperti Telur ayam Ayamnya Terus Biasa Ketupat Berbagai jenisnya Seperti Tepung Dan segala Daun pisang Mungkin Ada lagi yang Gak bisa Saya sebutkan Jadi Yang pastinya Di dalam serana itu Sudah lengkap juga Dengan Berbagai Serana yang lainnya Seperti telur Kayak Ayam nantinya Nah jadi disini juga Misalnya dalam upacara tulak bala Apakah harus menggunakan Yaitu Upacara belian Ya Baik Dalam upacara tulak bala Sebenarnya Tidak seharusnya Tidak Diharuskan Harus menggunakan Balian Menggunakan Tawur Juga bisa Misalnya Acaranya Kecil-kecilan Atau Dananya yang Tidak memadai Gitu Kita bisa menggunakan Tawur Tetapi Apabila Dana kita memadai Dan Kesepakatan Dari Masyarakat Masyarakat Setempat Untuk menggunakan Balian Ya bisa Disgunakan Balian Karena Balian ini Dalam upacara tulak bala Yaitu Upacara termasuk Upacara yang besar Dan Memangkan Biaya yang Cukup banyak Oh cukup Besar juga Ya Oke Jadi Biasanya juga Dalam upacara Balian Mengapa Basirnya Berjumlah ganjil Dan tidak Pernah genal Itu alasannya Kenapa Kak? Ya baik Disini Sebenarnya Basir itu Tidak Diharuskan Berjumlah Ganjil Tetapi Disini Kita Mengambil Dari sejarah Yaitu Dari Nenek moyang Kita dulu Yaitu Raja Ujuhkan Yang dimana Mereka Bertujuh Yang Berjumlahnya Ganjil Terus Selanjutnya Yehe basir ini Berjumlah Ganjil Karena Misalkan Kita Tidak Ganjil Misalkan Berempat Misalkan Di dalam Perahu Di Tengahnya Satu Terus Di pinggirnya Dua Lagi Terus yang Di sebelah Kanannya Misalnya Di kanannya Satu Jadi Perahu ini Agak Mereng Tidak Seimbang Yang dimana Disini Harus Seimbang Misalkan Lima Misalkan Dalam Perahu Satu Di tengah Misalkan Sebelah Kiri Dua Sebelah Kanan Dua Jadi Perahunya Seimbang Mungkin Itu saja Jadi Disini Juga Bisa Dijelaskan Tujuan Dari Belian Tulak Balak Tadi Ya Baik Disini Tujuan Dari Tulak Balai Menolak Berbagai Jenis Penyakit Misalkan Penyakit Yang Seperti Yang Dilaksanakan Beberapa Bulan Yang Lalu Di Betang DAD Yaitu Dimana Di Jalan RTA Meliono Yang Dilakukan Oleh Basir Rabiadi Yaitu Yang Kemarin Dilaksanakan Kebetulan Ada Saya Diundang Ikut Serta Yang Dimana Tujuannya Itu Menolak Berbagai Jenis Penyakit Supaya Tidak Mengganggu Manusia Manusia Atau Kita Sendiri Gitu Dan Pada Upacara Ini Juga Kita Memberikan Sesajen Berupa Misalkan Ayam Tadi Terus Telur Dan Jenis Ketupat Ketupat Yang Lain Lagi Yang Kita Berikan Supaya Penyakit Ini Atau Leluhur Penyakit Ini Tidak Mengganggu Kita Lagi Gitu Mungkin Itu Biasanya Itu Menggunakan Ketupat Yang Gimana Misalnya Ya Baik Misalnya Ketupat Ketupat Ayam Ketupat Sinta Terus Ketupat Indus Ngomang Dan Ketupat Berbagai Lagi Yang Mungkin Ketupat Beranak Dan Ketupat Sembawa Di dalam Balian Tadi Ataupun Tulak Balak Apakah Ada Pantangan Atau Pali Dalam Upacara Tulak Balak Tersebut Kan Biasa Kalau Kita Melakukan Ritual Atau Ada Semacam Upacara Tadi Upacara Suci Juga Bagi Kita Jadi Itu Adakah Pantangan Atau Palinya Seperti Itu Baik Untuk Pantangan Atau Palinya Setiap Upacara Misalkan Berbagai Upacara Misalkan Upacara Tiba Balian Tentulak Dan Balian Balian Apa Saja Pasti Ada Pantangan Atau Palinya Untuk Balian Tulak Balak Ini Pantangannya Yaitu Banyak Dengan Tidak Boleh Memakan Segala Kijang Rusak Untuk Beberapa Minggu Aja Sih Gak Lama Cuman Terus Yang Sayur Sayurannya Yang Bersifatnya Hidup Sendiri Yang Tidak Ditanam Seperti Kelakai Dan Berbagai Jenisnya Yang Tidak Bisa Kita Makan Untuk Sementara Beberapa Hari Itu Biasanya Batasnya Itu Adakah Ada Waktu Perbulan Atau Cuma Perhari Tadi Kak Oh Ya Baik Baik Tergantung Untuk Yang Sayuran Itu Biasanya Perhari Atau Perminggu Dan Untuk Hewan Yang Agak Besar Seperti Kijang Rusak Dan Sejenisnya Seperti Hewan Segala Ikan Apa Gitu Misalkan Ikan Biasa Disebut Disini Ikan Menjuhan Itu Cukup Lama Beberapa Bulan Misalkan Dua Tiga Bulan Jadi Ada Waktu Ada Upacara Tertentu Juga Yang Memang Waktunya Tidak Hanya Beberapa Hari Tadi Namun Ada Perbulan Juga Oke Baik Kak Mungkin Nanti Ada Lagi Pertanyaan Saya Namun Disini Baiklah Kita Akan Kembali Setelah Pariwara Jangan Kemana Mana Tetap Di Siar Dharma Baik Terima kasih Anda Terus Di Siar Dharma Disini Ada Lagi Pertanyaan Yang Pastinya Saya Akan Bertanya Juga Kepada Basir Muda Kali Ini Yaitu Kak Riyandi Baik Kak Sebelumnya Saya Mempertanya Lagi Terkait Apa Saja Serana Yang Diperlukan Atau Disiapkan Nantinya Dalam Upacara Tiwah Ya Baik Untuk Serana Yang Perlu Disiapkan Dalam Upacara Tiwah Yang Dimana Disini Upacara Puncak Bagi Umat Hindu Karingan Yang Dimana Disini Menyiapkan Berbagai Jenis Hewan Korban Misalkan Seperti Sapi Kerbau Babi Dan Berbagainya Yang Dimana Serananya Sangat Banyak Yaitu Menyiapkan Berbagai Bahan Seperti Sabah Bulu Terus Jenis Jenis Makanan Lainnya Terus Menyiapkan Lagi Kain Yang Cukup Banyak Seperti Kain Bahalai Dan Kain Kain Yang Lainnya Yang Dimana Disini Dalam Upacara Tiwah Menyiapkan Berbagai Seperti Manik Manik Dan Lalu Untuk Seorang Basir Yang Memimpin Suatu Ritual Tersebut Yang Dimana Ritualnya Ini Cukup Lama Bahkan Bisa Berbulan Bulan Terus Sarananya Disamping Babi Tadi Babi Dan Kerbau Disini Diselangin Oleh Ayam Ayam Dan Yang Beberapa Ekor Yang Cukup Banyak Yang Dimana Disini Sebagai Alat Ritual Untuk Upacara Iwah Tersebut Terus Cerana Yang Lain Mungkin Masih Banyak Yang Dimana Yang Dari Yang Terkecil Hingga Selengkap Lengkapnya Yang Mungkin Tidak Bisa Saya Rinci Satu Per Satu Mungkin Itu Saja Baik Misalnya Dalam Upacara Tiwah Tadi Apakah Itu Juga Harus Menggunakan Balian Baik Dalam Upacara Tiwah Biasanya Tergantung Aliran Sungainya Seperti Aliran Sungai Kehayan Biasanya Dalam Upacara Tiwah Ini Dilakukan Dengan Balian Terus Yang Di Sungai Ketingan Atau Lainnya Biasa Menggunakan Tabur Terus Selanjutnya Tiwah Ini Haruk Sebenarnya Tergantung Keinginan Kita Dari Dia Mau Kita Menggunakan Tabur Atau Menggunakan Balian Apabila Kita Menggunakan Balian Tadi Seperti Yang Saya Jelaskan Tadi Yaitu Menggunakan Biaya Yang Cukup Mahal Misalkan Pembelian Hewan Korban Dan Pembayaran Itu Ini Dan Berbagainya Tetapi Sekarang Saya Bersyukur Kepada Pemerintah Karena Dalam Upacara Tiwah Ini Ada Yang Disebut Dengan Tiwah Masal Yang Dimana Tiwah Masal Ini Sangat Membantu Sekali Bagi Umat Umat Yang Kurang Mampu Mungkin Itu Saja Yang Biasanya Kalau Tiwah Masal Itu Itu Kan Kayak Untuk Seluruhnya Jadi Dimana Itu Membantu Masyarakat Juga Yang Kurang Mampu Dan Biasanya Itu Kapan Biasa Dilakukan Kalau Tiwah Masal Itu Atau Ada Waktu Tertentu Juga Atau Gimana Ya Baik Untuk Tiwah Masal Tersebut Mungkin Waktunya Tidak Tertentu Tergantung Dari Kesepatan Atau Dana Yang Diberi Pemerintah Yang Dimana Apabila Ada Kesepatan Antara Atau Usulan Dari Masyarakat Untuk Melaksanakan Tiwah Dan Tiwah Yang Menggunakan Masal Yang Bersifat Umum Yang Dimana Itu Harus Tergantung Dari Pemerintah Lagi Apabila Uangnya Sudah Keluar Mungkin Upacaranya Bisa Langsung Dilaksanakan Tetapi Apabila Uangnya Lama Keluarnya Seperti yang Kita Ketahui Di Waktu Ini Sangat Tidak Mungkin Untuk Melakukan Ritual Seperti Tiwah Dan Berbagainya Oleh Pandemi Ini Yang Sangat Menghambat Berbagai Kegiatan Mungkin Itu Saja Oke Baik Bisa Dijelaskan Apa Tujuan Dari Upecara Tiwah Tadi Disini Untuk Tujuan Tiwah Yaitu Untuk Menghantarkan Roh-roh Suci Atau Roh Leluhur Nenek Moyang Kita Menginjak Ke Lewutatau Yang Biasa Disebut Lewutatau Habaras Pulau Habusung Intan Yang Yang Dimana Disitu Kampung Yang Tidak Pernah Kekurangan Apapun Yang Dimana Disebut Disitu Habaras Pulau Yang Dimana Habaras Pulau Ini Yang Bermas Gitu Banyak Emas Dan Hintanya Yang Disini Sangat 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 Membantu Tujuan Tujuannya Itu Supaya Roh Nenek Moyang Kita Atau Yang Kita Tiwakan Tadi Mendapatkan Moksa Atau Yang Disebut Kesenangan Lahir Batin Yang Tidak Seperti Yang Dijelaskan Beberapa Tokoh Seperti Dahulu Yaitu Umat Hindu Kahringan Ini Setelah Ditiwakan Itu Tidak Ada Neraka Bagi Mereka Karena Kitalah Yang Membantu Menghantarkan Mereka Ke Lemut Attau Atau Surga Ya Mungkin Baik Kak Mungkin Kita akan Kembali Lagi Setelah Pariwara Tetap Di Siar Dharma Baik Terima Terima Kasih Terima Kasih Anda Terus Disiar Dharma Disini Ada Lagi Beberapa Pertanyaan Yang Saya Tanyakan Kepada Kak Riyandi Yaitu Apa Saja Sarana Yang Perlu Disiapkan Dalam Upacara Balian Tentulak Baik Disini Sarana Prasarana Yang Disiapkan Dalam Upacara Tentulak Tentulak Ampun Ruta Matai Biasanya Yang Dimana Disini Menyiapkan Berbagai Heban korban Juga Seperti Babi Ayam Terus Menyiapkan Lagi Sarana Prasarana Yang Lain Seperti Basirnya Terus Tempat Basir duduk Biasa disebut Katil Gong Gong Ini Berfungsi Sebagai Tempat Berpijaknya Para Basir Terus Selanjutnya Berupa Beras Yang Ditaruh Di Dalam Gong Dan Dilengkapi Dengan Patung Yang Terbuat Dari Kayu Yang Ringan Terus Sarana Yang Lainnya Berupa Biasa Disebut Masyarakat Dayak Yaitu Saok Terus Selanjutnya Banyak Menggunakan Kain Tempat Yang Dimana Tempat Para Basir Itu Yang Biasa Disebut Balai Kelambungan Yang Terbuat Dari Daun Kelapa Itu Yang Dianyam Sedemikian Rupa Yang Dimana Disitu Dimasukkan Beras Atau Biasa Disebut Beras Hamaruan Yang Berjumlah Tujuh Terus Disitu Dilekapi Dengan Uang Logam Serta Ruku Dan Giling Pinang Selengkapnya Mungkin Itu saja Oke Baik Di sini Bisa dijelaskan Tujuan dari Balian Tentulak Tadi Seperti apa Kak Baik Disini Untuk Tujuan Balian Tentulak Yaitu Mengantarkan Ruh Orang Yang Sudah Mati Ini Orang Suci Atau Biasa Disebut Sengiyang Yang Dimana Sengiyang Ini Yang Mengantarkan Orang Yang Sudah Mati Ini Atau Biasa Disebut Liau Haring Kahringan Ini Menuju Ke Bukit Nelian Lanting Yang Dimana Prosesnya Ini Cukup Panjang Menggunakan Waktu Yang Kurang Lebih Satu Malam Terus Disini Waktu Para Basir Sedang Melakukan Balian Yang Dimana Orang Ruh Suci Atau Sengiyang Ini Yang Menghidupkan Liau Haring Haring Haringan Atau Orang Yang Sudah Mati Yang Akan Kita Balian Tentulakan Yang Disini Menggunakan Lasang Yaitu Lasang Teras Timu Bandang Yang Dimana Disini Menggunakan Raja Duhung Mama Tandang Yang Dimana Raja Duhung Mama Tandang Ini Yang Menghidupkan Atau Meng Ngambil Liau Haring-haringan Ini Dari Kuburan Yang Dimana Disitu Mungkin Roh-rohnya Saja Yang Diambil Dan Dihidupkan Sehingga Mengantarnya Ke Bukit Nelian Lanting Yang Dimana Bukit Nelian Lanting Ini Yang Dijaga Oleh Balu Indurangkang Penyang Yang Dimana Disini Balu Indurangkang Penyang Ini Yang Menampung Atau Menjaga Liau Haring-haringan Ini Tadi Supaya Tidak Kemana-mana Gitu Sehingga Pada Waktunya Tiwah Liau Haring-haringan Ini Diambil Lagi Dari Balu Indurangkang Penyang Ini Tadi Tujuannya Yaitu Untuk Mensucikan Liau Yang Sudah Meninggal Ini Tadi Menucikan Memandikan Dan Berbagainya Sehingga Sangiyang Ini Atau Basir Ini Yang Membersihkan Dari Berbagai Sehingga Liau Haring-haringan Haringan Ini Tadi Tidak Mempunyai Dosa Lagi Bersih Gitu Sifatnya Tidak Ada Kotoran Sedikit Pun Karena Disana Para Basir Memandikan Dengan Tiga Tempat Permandiannya Mungkin Itu Saja Yang Bisa Sampaikan Baik Apakah Ada Pantangan Atau Pali Dalam Balian Tentulak Pantangan Atau Pali Dalam Balian Tentulak Itu Sangat Ya Lumayan Banyak Termasuk Kategori Seperti Balian Tentulak Balat Tadi Tetapi Tidak Serinci Lagi Yang Dalam Balian Tentulak Dimana Balian Tentulak Ini Kita Diwajibkan Tidak Boleh Memakan Hewan Hewan Seperti Kijang Rusak Babi Dan Sayur Sayuran Yang Hidup Sendiri Atau Biasa Disebut Haring Alasannya Yang Tidak Bisa Makan Ini Untuk Beberapa Minggu Atau Beberapa Bulan Yaitu Takut Roh Yang Leluh Orang tua Kita Yang Ditiwakan Ini Tadi Menjelma Menjadi Seekor Binatang Jadi Makanya Dilarang Supaya Jangan Memakan Segala Pentangan Yang Sudah Dibilang Tadi Oleh Para Basir Ya Mungkin Itu Saja Oke Baik Kak Mungkin Dari Pemirsa Yang Ada Di Rumah Juga Penasaran Gimana Lantunan Dari Balian Yang Pastinya Disini Sudah Ada Basir Muda Disini Kita Sekalipun Saya Sendiri Penasaran Juga Terhadap Basir Muda Ini Gimana Untuk Memberikan Nanti Beberapa Contoh Lantunan Balian Balian Dari Yang Bisa Nanti Basir Bawakan Nanti Beberapa Contoh Balian Baik Disini Saya Ganti Baik Disini Saya Tentang Tentang Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih 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 Terima kasih